peran warming up pemanasan itu sangat membantu tidak untuk men-support sangat masak ujuk-ujuk langsung penetrasi ayah-ayah iya kan tidak mungkin lah kenapa tujuannya harus ada warming up atau foreplay atau yang namanya pendahuluan agar terjadi pembahasan dulu pembahasan ini penting untuk mempersiapkan yang namanya penetrasi penis ke dalam vagina itu sangat the most important itu sangat penting sehingga tidak terjadi cedera tidak terjadi cedera organ reproduksi kalau langsung tiba-tiba cus-cus-cus ayah-ayah wah langsung sakit nantikan kecet itu dia maksudnya dalam foreplay itu wanita bisa mengalami satu kali orgasme tidak bisa sangat bisa makanya saya katakan dia sangat bisa mengalami yang namanya orgasme pada saat foreplay pun sudah bisa terus kenapa ya dok kok hidup mitos sejak sejak saya dewasa sampai sebelum ketemu dokter kalau perempuan itu bersuara kayak tadi kata dokter kenapa hidup di masyarakat seperti itu sehingga banyak suami ketika dia berhubungan dengan istrinya istrinya tidak bersuara dia sedih gitu dok iya kenapa seperti itu ya itu adalah mitos kang kecer jadi bahkan dalam satu seminar waktu kita punya ada satu seminar dari ASI ASI itu asosiasi seksologi Indonesia waktu itu kita buat seminar di Bogor seminar tentang kesehatan seksual itu salah satu narasumber kita dokter kebidanan itu buat satu penelitian tentang yang namanya satu mitos mitos ada di luaran sana tentang desahan suara oh orang Jepang desahan suaranya begini orang Amerika desahan suaranya begini orang Indonesia desahan suaranya begini waduh itu mitos sehingga kita katakan bahwa mitos ini ternyata ada banyak ada di masyarakat jadi saya mau katakan buat para pembaca tribun dan warta kota jangan pernah termakan mitos carilah informasi secara benar bahwa seorang wanita tidak mengalami orgasme oleh desahan suara gitu kan terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati